Ketika weakness point-nya pecah, jadi bisa menghilangkan momentum 1-1, tapi itu butuh timing. Oke, berarti ini awal mula Arachiyoshi untuk mendapatkan back-to-back kedua kalinya ya. Kalau misalnya dia berhasil di season ini. Ini start-nya, ini start-nya. Season 5, season 6, pernah back-to-back. Tapi kali ini apakah dia akan berback-to-back lagi? GIF kebuka dari... Baru satu ya dia, ya. Baru cuma Arachiyoshi yang back-to-back kan? Iya, 5-6 ya. Oke, kita bakal lihat hero favorite dari Dead End from Bogor. Dan sisi sebelah kanan dengan adanya Malo Isuki, dengan adanya Franko. Tapi gini, yang aku lihat. Dimana para pemain dari tim Arachiyoshi, ini mereka bakal coba untuk nge-setup. Posisinya adalah cloud control dari seorang 1-1 ini, ini akan coba dipaksakan. Ini bakal ada pressure yang cukup tinggi menurut aku pribadi. Kenapa? Pertama, kita anggap dari kiri cloud-nya ini sudah akan menjadi pressure di arah lead game. Oke. Untuk di sisi early, mereka paksakan dengan adanya Akai dan juga adanya seorang Yves. Kalau calculate dari Arachiyoshi yang aku prediksi kali ini, mungkin, ini baru mungkin ya, Akai-nya bisa dijanggol. Ya, Akai memang bisa masuk dijanggol banget. Tapi gue suka banget pick dari Esmeralda sekarang buat Geek Fam, karena mereka bisa banning terhadap Dairon. I do. Ya, lihat itu dia. Dairon langsung di-ban oleh Dairon. Jadi, sangat calculated juga. Ini Geek Fam yang menurutku oke banget untuk draft. Mereka dapet 1-1 loh. Salah satu hero yang sangat powerful banget buat meta yang sekarang. Betul. Betul. Dan yang aku lebih suka ada lagi adalah, ketika dulu kan kita lihat Esmeralda itu akan dikontrol oleh Dairon. Tapi di sini ada komen dari tim manajemen atau Pak AP. Wow. Arachiyoshi menang 2-0, saya ganti profile picture sama Bo Nge. Wow. Ini challenge dari Pak AP sendiri ya, untuk tim Arachiyoshi. Iya, sebenernya banget. Kalau bisa menang 2-0, ayo ganti PP sama Bo Nge. Jadi kita bahas draft yang tadi ya. Tapi sekarang enaknya ada Tamus. Tamus juga. Oke, Dairon kita tutup. Tapi dia punya Tamus. Sebenernya. Tamus sekarang masih bisa diambil sama Geek Fam. Yes. Tapi untuk di posisi jungler. Karena kita punya Hans. Bener dong, kita punya Hans yang. Ada Xbok. Ada Xbok. Ada Tamus. Itu hero-nya Hansel. Ada Sun. Nathan. Nathan masih ada, walaupun memang Nathan mungkin tidak terlalu capable. Tapi kalau dia punya space, penetrated Nathan, ya tetap Nathan. Tamus juga sih Tamus nih. Jalan di tangan, entah mungkin Arachiyoshi atau Geek Fam ya. Tapi seperti yang gue bilang, ini chance untuk Geek Fam untuk ngamanin Tamus ya biar gak jatuh ke tangan Arachiyoshi. Dan lebih membuat Esmeralda lebih safe di landing-nya. Bisa aja dipiksa sama Geek Fam. Bisa. Ini bakal lebih susahin lagi buat team fight-nya. Dan makan Esmeralda. Arah lane game kita tahu seberapa menyulitkannya. Karena dengan upstore sale dan juga lebih thank you juga Esmeralda. Tapi Masya yang akan dibuang dari Geek Fam ini bener-bener landing mereka gak mau diacak-acak sama sekali. Ini ya dua band terakhir Geek Fam ini ke arah R7. R7. Ini udah respect banget. Respect is the case. Cuma, cuman power dari Arachiyoshi sendiri adalah kita tahu bagaimana Akai bisa dipakai oleh R7. Jadi fleksibel juga dari Arachiyoshi. Masih fleks, masih fleks. Oke sebenernya ada Balmoun tentu yang akan di-band oleh Arachiyoshi. Itu target, itu target. Itu target band terhadap Hans. Balmoun dia tutup. Dia gak mau ada Balmoun disini. Dan posibilitinya seperti yang tau gue wawak. R7 bisa pakai Akai. Karena mungkin dengan adanya Balmoun yang diamankan, kanan ini bisa ambil Karina loh. Bisa. Kanan ini bisa ambil Karina. Nah tapi posisinya kalau kanan ambil Karina, berarti disini Akainya akan turun ke jungler. Betul. Ya mau, ya mau ya. Karena dia ambil Karina, kiri tamu selepas. Ya. Tamu selepas. Jadi di antara dua pilihan nih dia mau ambil Karina. Oh tapi Kagura terlebih dahulu. Oke. Kagura simpen ya berarti ya. Oke, disimpen untuk junglernya. Posisi dari Geekfarm. Karena ini Hans ya, dia punya hero pool yang cukup banyak. Wah dia suka, seneng banget sebenarnya pakai hero-hero yang tebel, liatnya depan. Asasi juga bisa loh, Hayabusa pernah. Bener. Apalagi sekarang Ling lagi bener-bener kayak ditekuk kakinya. Udah kayak sulit banget untuk bermain Ling di liga-liga profesional. Ya tapi Ling masih di respect sih untuk Geekfarm ya. Karena berhadapan dengan pilot yang kuat pastinya. Masih tetap merepotkan juga. Alberto ya. Kasarnya pesawat tempurnya disetirnya sama. Si, kamu terus. Betul gak, Bu? Kanannya dia ambil tamus untuk di HP laner. Akainya dia ada jungler. Like I said before. Oke. Karena kalau dia paksa ini. Tapi ini menurut aku, ini kita belum ada switch ya. Ini karena opini aku pribadi. Kalau Akainya akan taruh di offline, itu akan berat untuk mengenai Speraldanya. Mungkin untuk head-to-head dari pilot, aku gak ngomong itu ya. Tapi head-to-head untuk dari segi hero-nya, Bu. Ya, cuman yang seremnya disini adalah tiga hero yang dipakai oleh RG House ini. Mereka ada di garis depan. Weakness point-nya nih, yang bakal lincer nanti. Jadi bener-bener bakal mengandalkan gold laner untuk Geekfarm. Tapi, kan, tapi kita boleh lihat, serat kontrolnya. Berapa banyak yang harus memaksakan dari seorang Wanwan itu menggunakan Heels of Flower. Oke. Dan itu dia Karina. Yang sudah ditebak-tebak tentunya. Ya. Yang akan menjadi jungler untuk Geekfarm. Dan Karina menurut kesini adalah Karinanya Tank. Karina Tank ya. Dia gak bisa langsung ngedash in, tumbangin satu yang tebel. Seperti Akai, Tampu, Sufra. Kecuali memang muter belakang dapat iftapik dan cloud. Tapi kita udah melihat case-nya. Dimana Karina muter belakang di MDL ya. Itu gagal. Tawar Pak Kito. Benar, karena makanya ketika Balmon dikiri, ditumbangin. Nih, menurut aku akan ada perebutan Karina. Karena ini Balmon ini tuh sangat mentub banget membuat Karina bebas. Tapi, balik lagi. Akai, head-to-head dengan Karina. Untuk posisi sekarang dengan cross-court yang dimiliki dari RRQ. By draft, RRQ menang di posisi early. To mid. Ya kan, walaupun dia punya late game insurance juga. Dia punya imp, dia punya background defense, dia punya cloud. Tapi sisi kanan mereka punya one-one. So. Buat kalian semua ada di rumah. Sebentar lagi kita akan menunjukkan miss pertama. Miss pembuka. MPL Ariana. Are you ready? Nggak kedengaran, are you ready? Oke, kalau kita sebenarnya kita menunjukkan arah Land of Dawn. Miss pertama, RRQ versus Geek Fam. Wow, ini dia yang sangat amat seru ya. Karena Geek Fam tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari Geek Fam sendiri. Ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geek Fam untuk mendapatkan kemenangan mereka. Selama berapa sistem? 5 match bisa berturut-turut-turut matchnya belum bisa menangin matchnya sama RQ sih. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 2 setengah ini, 2 setengah tahun. 2 setengah tahun ya. Oh, tapi Balwisky dengan Ironhooknya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini cadirnya yang bakal dibabysin sepertinya sama seorang Balwisky. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk MiGCek setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language? Karena ini kan salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul, betul. Mendominan sampai MSC. Ya, waktu ada. Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Iya. Dengan posisinya yang ya ternyata apa sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah ya keperbedaan bahasa. Iya bener, barrier language tapi kali ini di area mid-nya, Finn terpaksa harus menggunakan flicker. Keluar dari jeratan Balwisky dan juga Aldora mencoba untuk memberikan poke mid di area mid-nya. Sementara Clay bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu. Meng-clear minion secepat mungkin sembari menunggu. Genking yang akan dilakukan oleh Geek Fam kali di area atasnya Skylar. Masih bisa untuk menjaga posisi tentunya cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, bener. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite ke atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya Turtle fight. Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan dari Geek Fam akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah Turtle. Lihat, Geek Fam kali ini mereka kehilangan Turtle pertama dengan free. Tidak ada kontras, tidak ada kesenggolan dan bahkan di arah soplay sana Skylar. Agar Skylar still survive. Got a weakness point dan sembuhkan Arizana. Oh my God! Oh my God! Blikarung dari Bahlaisky. First blood di APL, Sintas, yang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Bahlaisky. Iya, itu nice follow-up dari Bahlaisky tadi. Karena kalau gak ada dia, pastinya dia gak bisa dapetin dia juga untuk first bloodnya. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif Turtle tadi. Dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold lane. Jadi ini bener-bener nge-cover ke arah dari Khadira. Iya, Khadiranya belum tumbang, masih belum sudah terkena Pukdemis juga tadi dicicil dengan blessing duit dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Bahlaisky ini, R.K.H.C. mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dan segi farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Khadira yang tadi memang juga udah recall ya. Sementara dari area atasnya, Finn, sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysit ke orang Skylar. Sementara dari kita melihat kali ini, main-pemain dari R.Q.H.C. mereka masih cukup bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan waktu tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan Turtle-nya yang pertama, tapi Turtle kedua. Yang akan kita lihat tentunya, apakah Teamfight akan dibuka di sini? Karena Skylar udah mulai join Teamfight-nya. Yes, bisa-bisanya loh, dia yang namanin Little Wonder tadi. Tapi kita lihat di sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dari emblemnya sendiri juga masih ada movement speed ya, pastinya buat semuanya. Tapi aku pengen lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada Battle Cooldown Reduction. Jadi untuk perang Retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oh, oke. Gak ada yang lihat, Finn, di depan sana Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari Team Geek Fam, mereka sudah melakukan cutting posisi di ar-bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight di ar-Turtle. Tapi ternyata R7 nampaknya di posisi purple buff akan memaksakan Hansel kemudian Retribution-nya. Yes, Retribution digunakan ketika Turtle udah muncul. Ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus berhati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan Finn di depan sana akan terperangkap dan harus ditubahkan crossbow of tank. Kali ini belum dikeluarkan, bahkan berhasil mendapatkan Finn. Kalau Finn yang tumbang dan Turtle Slane by Samsung Galaxy AC Tiamankan Arki Oshii, itu masih diuntungkan Arki Oshii. Iya, karena Finn. Tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Jadi mereka gak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang dapetin point kill-nya. Jadi dia masih asas jauh lebih fat. Oh, tapi Baloisky langsung menculik karena seorang Clay masih punya sprint. Masih bisa survive dari seorang Clay. Padahal Ironhook-nya itu dia connect tadi dari seorang Baloisky. Yes, Clay. Kali ini masih survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloisky. Bener-bener menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Dimana seorang Skylar, dia bener-bener defensif banget dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, bahkan dari Tamuz, dia pengen ofensif dengan adanya Dominus Ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin ada life drain, tapi untuk damage, dia gak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen main kill sebenarnya dari Karina sih. Gimana berarti dia harus masuk bener-bener mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia gak bisa opening sama sekali, karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, dia bakal jadi eksekutor mungkin. Atau hanya ngepuk aja dari awal. Dia bakal inter-targeting kalau menurut aku. Dia kan targeting, entah ini mungkin Karaslan atau Skylar. Pasti dua itu, gak ada lagi siapapun. Gak bisa soalnya. Lash belum dikeluarkan, langsung ada satu maplau diha, dikancel, surang alpha tebak, real world body formation. Menutup permainan, liat Skylar, dia tahu siri posisinya tidak cukup baik. Lashbow of Tank yang belum dikeluarkan, Sadera. Aku gak tau kenapa, Sadera ini emang oke. Dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi Lashbow of Tank. Tapi balik lagi, terlalu menahan, itu juga tidak cukup baik. Gak tinggal, Bung? Mereka kayak, dia agak kayak ragu buat team fight-nya. Gak kayak soft skill-nya ditahan oke, trigger disiplin. Tapi jangan terlalu ditahan, bahkan dia tidak mengeluarkan inpatient sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini, trigger disiplin oke. Kalau tadi gak ada yang tahu, dia bisa ngekaratin siapapun. Iya, tapi kalau kita melihat disini makro play dari GeekFam ini benar-benar berjalan juga loh. Iya, meskipun mereka ke pressure, turret mereka juga harus hilang. Tapi mereka masih sanggup untuk menyimbangi dan menyisi pendapatan goal. Oke, tapi R7 menggaguh seorang Alzurah. Mundur ke arah belakang, memberikan space untuk seorang Albert. Tapi lihat Esmeralda, still dikini bottom lane. Dia mau tetap menangin, dan liat cara rest, dikeluarkan, dipoloskan. Poloski masih bisa melikir karena belakang, membuat satu-satunya didapatkan oleh Sora Albert. Oh my God, Skylar, what are you doing? Gak ada flikir dan pake Skylar, almost done. Dipedakan begitu saja, weakness point-nya. Cross ball team berhasil mendapatkan dua double kill di arah Soblin. Tandera masih mau lebih reward manipulation. Dan bakal dikeluarkan dari posisi clean. Oh my God, pause. What's happened? Wow, 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 gig fam. Yang dimana mereka melihat chance ketika Skylarnya maju dengan satu buah flikir tentunya. Flikirnya kecudot tadi. Iya, dia kena tembok. Tapi masalahnya Baloisky malah memanfaatkan hal tersebut. Ditarik Iron Hook, masih ada Bloody Hunt. Langsung tumbang Skylar. Itu posisinya teamfight-nya di area Turet. Iya, dan aku bisa melihat di sini ada sinergi antara Kadira dan juga Baloisky. Iya, sebenarnya. Ini cover-covernya benar-benar cepat dan mereka udah saling paham satu sama lain. Dan bakal kalau bisa kita lihat ya, ini adalah salah satu permainan gig fam yang cukup kuat melawan RRQ. Ingat, yang dia lawan ini adalah RRQ OC. Iya. Sang juara di season sebelumnya. Tapi ya, aku bisa bilang ini terlihat tenang banget buat gig fam. Beda banget ini gig fam. Beda banget game play mereka. Mereka gak panik sama sekali. Gak ada panik-paniknya sama sekali. Mereka tetap tenang untuk mengeksekusi. Trash-nya. Berarti tandanya. Tips Rehtringa Indah Maret pakai JBL Quantum pas main. Salah saya benar. Biar tahu kedengeran suara Lordnya sekarang atau enggak. Jadi RRQ-nya gak ini. Gak sabun. Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Tapi kita bahas lagi balik ya. Oke. Arah-raki OC. Di lima game berturutur dominan. Dan bahkan kita sempat lihat di season keberapa itu gig fam ditumbangkan di menit ke-10, menit 11. Tapi kali ini berbeda. Naik sepeda lelah mengayu. Pergi keliling ke kota Samarinda. Menangkan match 1 MPL season 10 agar bisa kembali beraih juara. Bukala. Gak kaleng. Oh berarti ini fansnya RRQ harusnya RRQ Kingdom. RRQ Kingdom. Oh bismillah back to back, 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 champion. RRQ Kingdom. Wah luar biasa ya. Tapi ya kalau kita mau bahas sedikit ya match yang tadi. Kingfong benar-benar kayak mereka malam tinggal nunggu aja sih momentum yang pas. Mereka mancing dulu. Ibarat mereka oke kita gagal dapetin tertolong ya. Kita cari objektif lain yuk. Dan mereka ke gold. Selalu bisa dapetin entah itu mungkin ke arah Skylar. Kayak adivinnya juga tumbang. Jadi mereka gak rugi-rugi banget meskipun mereka gak dapetin tertolong objektif. Mereka tahu mungkin dengan tidak adanya retribution juga kan dari seorang Hans. Mereka paksa di sisi lainnya. Mereka benar-benar ngecap down ke orang Skylar kali. Tapi selipun mau tidak mau empat pemain dari RQ Hoshi harus tumbang Oji. All right. Empat pemain ini bukan hal yang sulit banget. Tampaknya bukan hal yang baik. Karena ini hal tersulit yang dimiliki dari RQ Hoshi ketika melawan Geek Pump. Kayaknya komentar pribadi lihat Hans depan sana. Oji memberikan zoning out hatapun arah pemain dari tim RQ Hoshi. Bahkan turutnya ramit dari arah Q Hoshi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap matchnya dipecahkan di menit yang ketujuh. Gila nih. Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloisky ya. Ini Geek Pump benar-benar beda banget. Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloisky. Aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita gak tahu dari mana. Tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya. Ini Geek Pump kayaknya pada pakai axe ya. Semua bau badannya hilang. Lebih pede mainnya dan yang pasti juga buat kalian. Jangan lupa untuk jajan di GrabFood karena ada diskon 20 ribu pakai kode promo MPL IDX. Grab langsung di-scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk KB. Iya. Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Wow. Dan juga ini dia yang bikin saya selalu semangat tiap hari. Oh, mau wawah. Iya, saya pakai dense shoulders bro. Biar segar dan wangi. Cuma tetap aja gak ada yang nyangkut. Aduh. Aduh, ya nyangkut. Aduh, aduh, aduh. Prank kamu nyangkut. Iya, tapi dari in-game yang sekarang ya. Geek Pump mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Benar, mereka dapetin atas-bawah. Mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi. Secara timpenya juga rapi. Planknya rapi banget kok. Enggak, enggak ada yang langsung terasa gerusul buka fight. Mereka gak terlalu overcommit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geek Pump sendiri. Oke. Tiba-tiba OG. Ditumbahkan begitu saja. Ini tandanya menjadi load. Dan cukup berat untuk timan Arfioshi kalau mau dicuri begitu saja. Maloishki, berikan present di depan sana ada look. Albert is coming, Finn. Jangan sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Tampaknya air operasi didapatkan Finn. Mencoba di follow up. Katera ditumbahkan begitu saja. Shot down. Meanwhile daripada belakang Krizil. Survive but not today. Retribute from Albert. Oh my God. Still Lord. Albert kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Arfioshi di under condition. Dan Lord kali ini berasa didapatkan. Dan mendapatkan one-one shot turn. What happened? Wow. Itu ya. Si Albert cuma jalan saja. Pencet retrib. Misi. Lewat teruang ya. Lewat teruang lagi. Retribusi yang on point. Dari seorang Albert kali ini. Membuat arah Kihoshi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Baliski nyebelin banget sih. Ngeselin banget loh. Ini Baliski nyebelin banget sih. Liat di toh wantar berkali-kali jamannya sama dia loh. Ini bener-bener kayak. Ini salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Kau gak sih merasa kayak. Dengan kehadiran Baliski ini jadi. Takutan juga untuk arah Kihoshi. Karena mereka harus mulai berhati-hati untuk. Segi rotasi ke area lini. Tapi Lord yang mulai masuk di area atas. Dan dari itemnya nih kawa-kawa. Kita ngeliat dengan adanya satu buah kershamat untuk seorang Finn. Dan juga Demonyance Ice tentunya. Ini dari Clay sendiri juga. Dia masih punya item-item support ya. Belum ada damage-nya jadi masih bakal bergantung untuk Skylar. Tapi Elzura bakal coba dikejar Skylar langsung. Menangkep garas oleh Elzura dan Baliski kali ini. Di posisi yang kurang baik. Udah low banget. Hans masih bersembunyi. Terbalikkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain. Tadi Rabu tumbang di tangan pemain-main RK Hoshi. Dan Luke mau tidak tahu mau akan menjaga dari area meter. Tapi Armstrong tidak kenal takut tentunya OG. Enggak, enggak, enggak. Ini salah satu trigger disiplin yang sangat kita lihat-lihat tadi di depan sana. Dia boncing bol tahan. Enggak ada Tyron Rage sama sekali ketika. Udah enggak ada anti-crowd control dari seorang One-One. Langsung dikeluarkan Tyron Rage-nya Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena Hupra-nya. Tapi Albert ketika dia masuk. Dengan anti-crowd control langsung Tyron Rage keluar. Oke dan ini masih harus reset pastinya buat Geek Fam sendiri. Setelah kesalahan kecil sebenarnya tadi. Mereka harus memberikan Lord-nya. Dan itulah kenapa kita harus bersih hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik momentum yang tadi dipegang oleh Geek Fam langsung. Langsung berbalik kebalik. Tapi menurut aku pribadi Geek Fam udah melakukan zoning out. Tapi mereka enggak ada yang expect kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan kontes ketika dia sendiri. Bedanya itu. Albert sendiri loh masuk ke sana. Iya dia satu melawan empat ya. Di area Lord tadi. Temennya udah di zoning. Ditumbangin ya kan. Dia tetap berani. Enggak ada R7, enggak ada badannya. Urusan belakangnya tapi yang penting apa? Adu retribution. Adu retribution betul. Dan pemain-pemain dari Geek Fam juga mereka enggak nge-shat down Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Ini yang cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lordnya. Tapi kali ini, lift-up yang bakal seberibukan. Chandra udah mencicil karena seorang R7 kalian yang sekarang dibuka. Tapi Al-Zerah tumbang di tangan sekolah Skylar. Masih memotivate lebih. Albert kali mendiangin depan tapi crossbowl. Teng dilepaskan oleh Chandra mendapatkan R7. Gak ada crossbowl, Teng lagi tapi kali ini look terpisah dari pemain pemain Geek Fam. Masih bisa tas-tas tapi kali ini dibalikin ke arahnya. Albert dengan heavy spring melulang satu pemain. Dan Skylar langsung mempunyai yang cukup baik. Oh my God, Charlie. Ini Skylar benar-benar semangat bukan gocekan Hans. Gak boleh pulang. Bakal coba dikejar oleh seorang Albert. Tapi nampak kayak kali ini pertukaran cukup adil tua untuk dua yang tersisa. Dan untungnya, pemain dari tim Geek Fam ada seorang Chandra yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Maransi OV. Skylar almas ditumbangin. Tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geek Fam, mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan Lord. Karena mereka sadar, Azura is coming. Acadera akan memaksa seorang Albert untuk memakai satu buah heavy spinnya. Dan bahkan ini bakal penjiluang untuk Geek Fam harusnya. Dipaksa satu buah yang overset. Balik is coming. But lihat, almost is never enough. Lord, yang kedua. Lord sudah kali ini berubah. Handhand. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nabrak. Bisa charge. Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti sudah diwaspadai ya. Sama main-main dari Geek Fam. Itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat tim fight-nya. Sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya ini menunggu Chandra udah gak punya satu crossbow tank. Yes, dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang, clicker, ya kan. Dikira sama Sadera itu mau muncul ke bawah. Tapi dia mirror match ke belakang. Dan lihat Aaron Hooker, Seben. Kali ini membuka satu buah weakness point. Ini tidak cim. Sadera, Sadera. Kali ini berhasil merahkan satu buah turan. Masih mau lebih. Poloisky, siapa untuk mengeke siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari soran Skylar. Skylar, seorang Aaron Hook. Macing banyak mantap dari soran Poloisky. Kali ini bener-bener memberikan permainan yang luar biasa. Mencoba membalikan. Menuju ke arah Soul Plane. Best turret dari RRQ yang akan dipecahkan di arah Soul Plane. Satu best turret pertama. Vint, what are you doing? Vint, immortalisinya pecah. Lalu aku akan di ngasih air, menerima tuan no fall off damage. Real World Manipulation. Dan pangkat RRQ O.C. Albert. Oke, mencoba menyelamatkan. Dan Iron Hook, Paul Loisky membuat Geekbap mendominasi. Dan game pertama, Yamaha Geekbap. Geekbap, Geekbap. Kali ini berhasil. Mendapatkan game pertama mereka. Dan lihat permainan yang disiplin. Yang dibawakan oleh Geekbap. Lima pertemuan. Lima match. Pecah telur untuk Geekbap. Wow, wow, wow. Geekbap berhasil. Mendapatkan game pertama mereka. RRQ O.C. Yang bisa dibilang mereka hampir aja. Dapatin momentum baliknya. Dipalikin lagi sama Geekbap. Apakah ini namanya Baloisky Efek? Baloisky Efek untuk Geekbap? Oh, tenang. Oh my God. Match masih panjang. Match masih panjang. Tapi ini pecah telur pertama, Pung. Iya. Ini sesuatu yang berharga untuk Geekbap harusnya. Ya, karena kalau kita lihat permainan mereka stabil banget. Mereka enggak kepancing. Mereka waktu. Mungkin waktu Lordnya ke snatch tadi. Keambil misalnya oleh RRQ. Mereka masih di defense. Kalau kita lihat dari wajah-wajah pemainnya enggak ada adu argumen.